Baik terima kasih dan pemirsa seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki track record yang baik pada tahun 2022 yang lalu dimana dalam menghadapi gejolak ekonomi global namun Indonesia masih mampu mencatat pertumbuhan ekonominya di atas angka 5% secara 3 kuartal berturut-turut dan juga pemerintah mampu menekan angka inflasi. Namun sayangnya dibalik semua track record yang baik dan juga pencapaian dan kinerja ekonomi yang baik tersebut Indonesia juga masih mencatat sejak September 2022 dimana Badan Pusat Statistik mengeluarkan data bahwa penduduk miskin di Indonesia jumlahnya meningkat hingga mencapai 10% dan mencapai 26,36 juta orang. Selain itu juga angka garis kemiskinan naik mencapai angka 6% dan juga menunjukkan bahwa belakangan ini meskipun badai COVID-19 telah melandai di Indonesia namun angka PHK masih besar di Indonesia. Dan pemirsa untuk membahas terkait dengan hal tersebut telah bersama dengan saya salah seorang anggota dari Komisi 11 DPR RI Bapak Eriko Sotarduga dari fraksi PDIP. Bapak terima kasih atas waktunya. Dan Bapak disini tadi seperti yang sudah saya sampaikan kira-kira apa sebenarnya yang sedang dihadapi tantangan Indonesia mengapa kita bisa melihat bahwa pertumbuhan dan kinerja yang baik di Indonesia ini tidak berbanding lurus atau bahkan bertolak belakang dengan besarnya badai PHK yang mungkin dirasakan oleh masyarakat di industri padat karya Pak. Jadi begini Elisa Purba dan juga bagi kita semua para pemirsa dimanapun Anda berada saya mengucapkan selamat tahun baru. Tahun 2023 memang tahun baru, tahun yang tidak mudah. Tetapi sebagai umat manusia yang beragama kita punya satu keyakinan bahwa kita akan bisa melewati tantangannya dengan syarat Elisa bahwa kita harus bergotong royong. Nah, kenapa saya optimis dalam hal ini? Ini perlu saya sampaikan walaupun nanti ada hal-hal juga yang perlu kita perhatikan hal-hal yang negatif yang kita juga harus rubah. Hal yang positifnya dari pertumbuhan ekonomi Indonesia ini karena ekonomi Indonesia ini dihela oleh yang namanya UMKM. 61, sekian persen PDB kita dihela oleh yang namanya UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan itu menampung tenaga kerja yang sangat besar, 91 persen lebih. Jadi kami masih sangat optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terjaga dan kita akan upayakan di atas 5 persen dengan syarat kita bergotong royong. Sama seperti pada waktu menghadapi COVID yang sangat sulit kita bisa melewati ini. Kami bersama-sama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dengan LPS, dan juga dengan OJK itu bekerjasama bagaimana kami setiap waktu itu membahas dan untuk mengatasi hal ini. Dan ini bisa kita lewati bersama dengan perjuangan bersama yang dilakukan oleh kita semua bersama masyarakat Indonesia dan juga pemerintah. Nah ini juga pada tahun 2023 ini sebenarnya dengan UMKM ini yang mendominasi, ini sebenarnya bisa dijaga. Satu sisi memang mungkin banyak negara lain beranggapan bahwa ya UMKM masih merupakan standar yang sebenarnya tidak tinggi, standar yang dianggap rendah. Tetapi standar yang dianggap rendah itu justru menguntungkan bagi Indonesia. Nah ini yang menjadi standaran Indonesia untuk bisa tetap bertumbuh dengan baik. Nah itu tadi satu faktor keuntungan ya positifnya. Hal yang negatif, memang saya harus jujur akui, iklim investasi di Indonesia belum terlalu baik. Kalau mau dibilang belum baik. Contoh, kenapa industri-industri sekarang yang padat karya banyak yang mem-PHK. Salah satu yang paling jelas itu industri sepatu. Sepatu, tekstil. Why? Kenapa? Karena begini, pertama faktor yang ada adalah di negara lain iklim investasinya, perizinan, pertanahannya, kemudian juga iklim kondusivitasnya. Katakan tidak ada preman-preman di sana memeras-meras atau apa. Atau tidak ada yang mengancam atau apa. Contoh, di Vietnam, kalau ada hal itu terjadi, dilaporkan, maka yang mengakibatkan hal seperti itu ditangkep. Akan diproses. Nah di Indonesia belum seperti itu. Nah bagaimana kita mau mengharapkan orang menginvestasi yang padat karya, yang memang keuntungannya sangat kecil, yang bergantung daripada kondusivitas, yang bergantung daripada iklim investasi, yang bergantung daripada juga perizinan yang memang dimudahkan. Nah itu memang sulit kita hadapi dan dalam jangka waktu dekat ini tidak mungkin bisa kita atasi. Nah apakah nanti ini akan berdampak Pak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Apalagi IMF juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia belum mampu untuk mencapai target pertumbuhan ekonominya tahun ini. Nah ini kan boleh saja penilaian IMF seperti itu, tapi pada kenyataannya kan kita bisa melewati itu. Itu yang tadi saya sampaikan itu. Tapi kita juga memang harus menghadapi yang namanya kritikan-kritikan dan kekurangan yang ada di kita ini sendiri. Ini yang harus kita perbaiki dan ini tidak dalam waktu yang bisa waktu singkat, merubah iklim investasi, merubah karakteristik, merubah juga kondusivitas yang ada di Indonesia. Bukan kita berarti tidak bisa. Dan juga ini yang kita harus atasi, ini yang sebenarnya pemerintah bersama juga legislatif. Ini tripartif nanti nih, jadi pemerintah, legislatif dan juga sodara-sodara kita yang bekerja di industri ini atau katakan buruh, ini kita harus berbicara, duduk bersama untuk mengatasi hal seperti ini. Dan di mana nanti jalan keluarnya, ini yang paling penting sebenarnya. Sebenarnya ada jalan keluar, tapi tidak bisa langsung segera itu dikatakan di respon langsung secepat itu. Contoh, sebenarnya produk-produk pertanian kita itu sangat penting. Dan lahan kita masih sangat luas, ini sebenarnya bisa diberdayakan ke sana. Tapi apakah transformasi dari seorang yang bekerja di perusahaan, bekerja menjadi katakan pekerja buruh, kemudian bisa menjadi langsung saat itu juga menjadi petani, atau juga menjadi nelayan. Ini sebenarnya tanpa ada batasan, luasan lahan kita yang begitu luas, kemudian juga target kita untuk akan mencapai kedaulatan pangan, kemudian juga di laut kita ini sebenarnya yang punya kelebihan yang luar biasa. Tapi kan tidak semata-mata seperti semudah membalik telapak tangan, kemudian mentransformasikan pekerja ini ke sana. Nah ini yang sebenarnya harus kita duduk bersama, antara pemerintah, legislatif, dan juga para pekerja masyarakat dan pebisnis ini. Saya sangat senang dengan optimisme dari Bapak Selaku Anggota Komisi 11 DPR RI, dan Pemirsa demikian hasil wawancara kami dengan Bapak Eriko Sotarduga, dan ke depannya tentu kita berharap bahwa Komisi 11 dapat menjadi wakil kita untuk bisa duduk bersama dengan pemerintah dan juga para buruh untuk mengatasi permasalahan PHK yang ada di Indonesia. Saya Elisa Purba, kembali ke studio.